Intro Saudari saudara yang terkasih Pada hari ini kita akan merenungkan Bacaan Injil Yesus Kristus menurut Markus Bab 6 ayat 30 sampai 34 Dalam kisah yang diceritakan di dalam perikop ini Ada dua poin yang ditampilkan Yang pertama adalah tentang Yesus yang memerlukan istirahat sejenak Untuk kembali menimba kekuatan dalam perutusannya Karena dia bersama para muridnya sudah mulai merasa lelah dalam pelayanan Itu poin yang pertama Lalu kemudian poin yang kedua adalah tentang belas kasih Yesus yang muncul Ketika ia melihat orang banyak yang mengikutinya Seperti domba yang tidak mempunyai gembala Nah dari kedua poin ini saya akan Memfokuskan pada poin yang kedua Dalam permenungan kita Yaitu tentang belas kasih yang muncul dalam diri Yesus Karena melihat banyak orang yang mengikutinya itu Seperti domba yang tidak mempunyai gembala Saudari saudara yang terkasih Kalau kita mau melihat Dan merenungkan apa yang Tuhan Yesus lakukan Dalam perutusannya Dalam pelayanannya Kepada orang-orang yang mengikutinya Kita dapat melihat Bahwa Yesus itu melakukan Pelayanannya Atau menunjukkan Kasihnya Kepada orang-orang yang mengikutinya itu Tidak hanya secara afektif Tetapi juga secara efektif Nah bagaimana kita memahami Istilah ini Afektif dan efektif Secara afektif Afektif yang dimaksudkan disini adalah Bahwa Tuhan Yesus Melakukan pelayanan itu berangkat dari Kedalaman hatinya Berangkat dari perasaannya Nah ini tadi di dalam perikop Yang kita renungkan tadi itu Dikatakan bahwa Muncul belas kasih dalam diri Yesus Ketika melihat orang banyak itu Nah Ini adalah salah satu Wujud dari Kasih yang Afektif itu Berangkat dari belas kasih Dan Bisa juga kita lihat dari tindakan Yesus Misalnya dengan menyembuhkan orang sakit Dengan Mengusir roh-roh jahat Nah itu adalah tindakan Kasih Tuhan Yesus yang afektif Yang ia tunjukkan Kepada Banyak orang Nah tetapi Tuhan Yesus Tidak hanya Melakukan tindakan Kasihnya itu secara Afektif Tetapi juga secara Efektif Nah dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada Hari ini Yesus melakukan hal itu Melakukan tindakan Kasihnya secara efektif Yaitu apa? Dengan Mengajar Nah Karena dengan mengajar Tuhan Yesus ingin menyampaikan Apa Yang Menjadi Dasar dari dia Berbuat kasih itu Dia ingin mengajarkan Kepada banyak orang Tentang Siapa itu Allah Sang sumber kasih itu sendiri Dengan harapan Supaya Orang yang menerima kasih Yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu Tidak hanya sekedar Menerima begitu saja Lalu tergantung Dengan Tuhan Yesus Tetapi Orang-orang yang menerima itu Dapat semakin Bertumbuh dan berkembang Tentu di dalam imannya Kepada Allah Dapat semakin Percaya Dan pada akhirnya Mereka pun Dapat bertumbuh Tidak lagi tergantung Dengan Apa yang Selama ini Tuhan Yesus berikan Sehingga Kalau mereka Mengalami ini Mereka datang Memperlu ini Kepada Tuhan Yesus Seperti kita Kalau kita misalnya Mengalami ini Mengalami sesuatu yang sulit Kita datang Berdoa kepada Tuhan Yesus Minta ini Minta itu Minta itu Seperti itu Nah Tuhan Yesus tidak Mengharapkan hal yang Seperti itu terus Tetapi Dia ingin supaya Kita bertumbuh Dalam iman Sehingga dalam Keadaan apapun Kita masih Terus bisa Percaya kepada Allah Bahwa Allah akan Memberikan yang terbaik Kepada kita Nah itulah kasih yang efektif Nah apa yang dimaksudkan Dengan Pelayanan Atau kasih yang Afektif Dan efektif ini Pelayanan Atau kasih Yang Diberikan Secara efektif Ini adalah Pelayanan Yang diberikan Berdasarkan Respon Atau Tanggapan Dari Perasaan Seperti yang Tuhan Yesus Alami Dia Melihat Orang yang Mengikutinya Itu Tumbuh Atau muncul Belas kasih Dalam hatinya Sehingga Ia Menolong Atau Melayani Orang-orang Yang membutuhkan Pelayanan Darinya Nah Itu Kasih yang Afektif Sehingga Tuhan Yesus Akhirnya Melakukan Banyak Hal Misalnya Menyembuhkan Orang Sakit Mengusir Roh-roh Jahat Nah Itu Salah Satu Contoh Dari Kasih Yang Afektif Nah Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Kasih Atau Pelayanan Yang Efektif Nah Bagaimana Tuhan Yesus Menunjukkan Hal Ini Dalam Bacaan Injil Yang Kita Dengarkan Hari Ini Tuhan Yesus Melakukan Tindakan Ini Yaitu Kasih Yang Efektif Yaitu Mengajar Jadi Dalam Bacaan Injil Ini Dikatakan Bahwa Mulailah Ia Mengajarkan Banyak Hal Kepada Mereka Nah Tuhan Yesus Mengajarkan Banyak Hal Kepada Orang Orang Yang Mengikutinya Itu Dengan Maksud Supaya Mereka Dapat Mengerti Apa Tuhan Yesus Lakukan Apa Yang Tuhan Yesus Uartakan Dalam Perutusannya Dan Harapannya Orang-orang Yang mengikutinya Dan Mendengarkannya Itu Dapat Semakin Percaya Kepada Allah Dan Bertumbuh Berkembang Di dalam Imannya Akan Allah Nah Kalau Itu Yang Terjadi Maka Kasih Itu Tidak Hanya Akan Bersifat Afektif Tetapi Juga Akan Efektif Sehingga Ketika Orang Menerima Kasih Yang Diberikan Oleh Tuhan Yesus Itu Kasih Itu Tidak Akan Berhenti Pada Orang Itu Tetapi Akan Membuat Orang Itu Tumbuh Dan Berkembang Dan Akhirnya Semakin Banyak Orang Yang Juga Bisa Merasakan Kasih Itu Dari Orang Yang Mengalami Kasih Nah Itulah Kasih Yang Afektif Dan Efektif Para Saudara Yang Terkasih Dalam Hal Ini Santo Vincentius Juga Mengajarkan Hal Yang Sama Dalam Panggilannya Untuk Mengasihi Melayani Orang Orang Miskin Orang Orang Terlantar Vincentius Selalu Mengajarkan Bahwa Kasih Yang Diberikan Diberikan Kepada Orang Miskin Orang Terlantar Itu Janganlah Hanya Bersifat Afektif Jadi Misalnya Kita Hanya Membantu Dengan Yang Memberikan Makanan Memberikan Bantuan Apa Yang Mereka Perlukan Nah Kiranya Kasih Dan Pelayanan Kita Tidak Hanya Bersifat Pemberian Pemberian Seperti Itu Karena Itu Tidak Akan Membuat Orang Miskin Atau Orang Terlantar Itu Menjadi Tumbuh Dan Berkembang Hendaknya Kita Juga Dapat Melayani Atau Mengasih Mereka Secara Efektif Yaitu Dengan Membuat Orang Orang Yang Kita Layani Itu Tumbuh Dan Berkembang Di Dalam Iman Mereka Di Dalam Kemampuan Mereka Sehingga Dalam Melayani Orang Miskin Vincentius Juga Selalu Mengutamakan Pemberdayaan Orang Miskin Supaya Mereka Juga Bisa Menghargai Diri Mereka Sendiri Dan Pada Akhirnya Mereka Bisa Bertumbuh Dengan Apa Yang Mereka Punya Dengan Kemampuan Yang Mereka Miliki Nah Para Saudara Yang Terkasih Kita Juga Dipanggil Untuk Menjadi Orang-orang Yang Juga Bisa Mengasihi Dan Melayani Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kita Terutama Mereka Yang Miskin Yang Terlantar Secara Afektif Dan Efektif Agar Kasih Kita Itu Tidak Hanya Berhenti Kepada Orang Yang Kita Layani Tapi Juga Dapat Mengalir Kepada Banyak Orang Dari Orang Yang Kita Layani Amin Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.